Oke pada kesempatan kali ini saya akan coba melakukan bypass VRV yang terkunci di seri Vivo Y30 ataupun Y50 saya menggunakan kartu SIM yang sudah saya buat SIM langsung saya colokin ke HP yang terkunci setelah itu akan muncul kunci pin setelah muncul kita lepas lagi untuk kartu SIMnya supaya masuk ke tampilan layar kunci HPnya ya mungkin teman-teman yang belum paham cara buat kunci pintu bisa dicek video saya sebelum-sebelumnya banyak itu ya oke kita layar mati kita tekan power maka tampilannya logo buku kita klip satu kali kemudian kita disini gunakan yang paling bawah aja ya oke kita batal tunggu sebentar Nah kita klip logo titik tiga ini kemudian berbagi kita klik ok pilih catatan dan ketik www.youtube.com ketik saja seperti ini tulisannya jika sudah langsung kita cek list maka secara otomatis akan berubah ke warna biru kita klip kemudian kita buka lagi maka diarahkan ke YouTube ya Nah setelah masuk logo YouTube kita pilih logo orang kemudian setting setelan history dan verifikasi pencaratan layanan YouTube tunggu sementar masuk ke browser Vivo nah kita klip bagian berandan hapus dan ketik ADD room kita ketik ADD room Bypass kita pilih yang terbaru 2023 ini kita open tunggu sebentar Oke kita pilih di bagian open setting ini kita klip dan kita pilih izin masuk ke pengaturan jadi saya akan masuk dulu ke bagian pengaturan tentang telepon ataupun pengaturan sistem tentang ponsel Oh ini buat cadang kita klip pemulihan semua pengaturan kita pulihkan ya kita tunggu sebentar sampai HPnya sudah restart Oke HP sudah restart selamat menikmati selamat menikmati kita klip lagi setel telepon anda kita atur aja bahasa untuk wifi juga kita harus konekkan ke jaringan wifi ya, pilih salah satu jaringan dan hubungkan jika sudah terhubung kita klip selanjutnya sampai terkunci akun google nya selamat menikmati oke jika sudah langsung kita colokkan lagi kartunya sampai muncul kunci pin, kunci sim kalau sudah lepas selepas lagi dan layar mati tekan power sekali sampai tampilan seperti ini logo buku kita klip satu kali logo bukunya titik tiga ini checklist setuju kalau hilang titik tiga geser aja ke samping kalau hilang sampai ada titik tiga ini berbagi pilih lagi catatan ya pilih lagi catatan kemudian ketik lagi seperti awal www oke kita klip lagi logo orang persyaratan layanan youtube masuk browser vivo lagi oke kita ketik aktifin aktive manager apk seperti inilah kurang lebih tulisannya ya mohon diperhatikan oke jari perhatikan ya teman-teman ya yang sesuai yang ini kita klip oh salah ini salah ya kita kembali saya geser lagi saya pilih yang ini nah kalau yang ini benar ini ya kita klip mata kita X tunggu sebentar ya oke kita unduh tunggu sebentar sampai selesai downloadnya baru kita buka ya kita buka kita pasang oke kita open kita buka masuk ini semacam quick short market juga ini ya oke kita klip logo penyakit carian kemudian kita klip faktor seperti ini kurang lebih tulisannya mohon diperhatikan ini kita pilih nomor 1 nomor 2 coba kita saya pilih nomor 2 ya nomor 2 ini saya pilih klip nah ini udah benar kita klip yang ini kemudian back to home ini kita pilih pilih yang inggris ini yang di bawah nah kalau ini berarti tontanya berhasil ya dan tunggu sebentar hp nya masuk ke menu jadi setiap berbeda keamanan itu berbeda cara ya jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah ikut tutorial saya ini tidak bisa berarti teman-teman perlu ikut tutorial yang selanjutnya jadi saya nanti akan coba juga beberapa tutorial nanti langsung saya masuk pengaturan saya lihat dulu bagian tentang ponsel saya akan lihat ini terakhir update nya tentunya ini 2023 cuma apakah februari marim april mai kita lihat dulu saya ubah dulu bahasa ya setelah saya ubah bahasa baru saya masuk tentang ponsel bisa teman-teman lihat sendiri ya untuk keamanannya 2023 oke cukup disini dulu terima kasih sudah menonton bagi teman-teman yang suka dengan video ini tentunya jangan lupa untuk like komen dan subscribe untuk mendukung channel saya ini semoga bermanfaat selamat menikmati